Komunami of God, mari kita bangkit beri bersama-sama, berikan yang terbaik buat Tuhan Telah kutemukan kasih Yang sejati tiada pernah berubah Hanya di dalammu, Yesus Tuhanku Kasih yang telah kau beri Lebihi skala yang terbaik dalamku Tak berkesudahan, kekas selamanya Mari kita kedua tangan kita, katakan Ini ku bawa kepadamu Hidupku sebagai persembahan Terimalah pujian dari hatiku Hanya untukmu Hanya semua siap bergerak, teman Yang mungkuhan kebesaranmu Ku beri segalanya Ku beri yang terbaik Kalahkan Kasih Kasih yang telah kau beri Lebihi skala yang terbaik dalamku Tak berkesudahan, kekas selamanya Kini ku Kini ku Kini ku Bawa kepadamu Hidupku Hidupku sebagai persembahan Terimalah pujian dari hatiku Hanyalah untukmu Kini ku Kini ku Kini ku Hanya untukmu Yang penggulia Yang berkenan Bagimu Dari kutu Kusina baik Kemulya Agak Kau aku Namun Tuhan terbesar-Mu Di segalanya Yang terbaik Dimanapun kalian berada Mari semuanya tepuk tangan di sekolah bersama-sama Semuanya ikuti kenakan kami di depan ya Come on Here one, two, three, go Apakah kubri yang terbaik Kubri yang terbaik Hanyalah bagimu Ini kami Tuhan Hanya untuk-Mu Yang terbuli Dan berkenan Bagi-Mu Yang hidupku Bersinar pagi Kemuliaan Dan keaku Yang-Mu Tuhan Kebesaran-Mu Kubri segalanya Kubri yang terbaik Hanyalah bagimu Hanya untuk-Mu Yang terbuli Yang terbaik Berkenan Berkenan Bagi-Mu Yang hidupku Masih nampai kemuliaan dan terhadu Namun Tuhan yang bersatu Beri segalanya Kupi yang terbaik Beri kita semua sorangan Haleluya You guys one more Begitu besar Begitu besar kasih Telah tercura bagi dunia Karniamu Kasihmu yang kemulia Tiada terselami Besaran aja perkuatanmu Kau beri hidupmu bagi diriku Tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Ku puji kau selalu Oh, betapa dalannya Betapa hebatnya Kasih setiamu Oh, tiada pandinannya Tiada tuanya Tiada tuanya Tiada tuanya Kalangan siapa? Yesus Tuhanku Begitu Begitu besar Kasih Tak tercura bagi dunia Karniamu Kasihmu yang kemulia Tiada Tiada terselami Besaran aja perkuatanmu Kau beri Kau beri hidupmu Bagi diriku Oh, tiada Oh, tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Kau berkuasa selamanya Kau berkuasa selamanya Di hatiku Anukramu selalu baru Anukramu selalu baru Tiada berkesudahan Kau berkuasa selamanya Tidak ada Betapa lebar Kasih setiamu Oh, tiada bandingannya Tidak ada duanya Tiada seperti itu Tiada sepertiga Oh, oh Betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Oh, tiada bandingannya Tiada juwannya Tiada seperti itu Oh, betapa kalangnya Betapa lebarnya Kasih setiamu Oh, tiada bandingannya Tiada juwannya Tiada seperti itu Yesus Tuhan Yesus Tuhanku Haleluya Muka Yesus Tuhan kami Terima kasih Tuhan Thank you Jesus Ketapa dalamnya Kasihmu Tuhan Kepada setiap kami Engkau memandang kami berharga Seberapa buruk masa lalu kami Tuhan Engkau tetap memandang kami berharga Karena kami percaya Tuhan Kami tahu Engkau Allah yang setia selalu menanti setiap kami Tuhan Kemana pun kami pergi Sejauh apapun kami pergi Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan Yang selalu memberi kekuatan bagi kami Engkau Tuhan yang selalu menopang kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Thank you Jesus Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat badai menerpa Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Sebab kau serta ku Sejauh langit Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya kasihmu Penuhi hati kami Yang merindu Yang merindu Menyembammu Yesus Sejauh langit Dari bumi Begitu besarnya Kami percaya Kami percaya ini Kekuatanku Suka cintaku Beri kita beri kemuliaan bagi Tuhan Engkau lah Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat padaku Saat padaku Saat padaku Saat padaku Menerah Aku tak akan goyang Semangkau serta aku Sejauh lagi dari bumi Begitu besarnya kasihmu Penuhi hati kami yang rindu Menyembahmu, Yesus Sejauh lagi dari bumi Begitu besarnya kasihmu Kau lah kuat kekuatan ku Suka cintaku Sejauh lagi Jauh lagi dari bumi Begitu Dari bumi Begitu besarnya Begitu besarnya kasihmu Kau lah kuat kekuatan ku Suka cintaku Kau lah kuat kekuatan ku Suka cintaku Kau lah kuat kekuatan ku Suka cintaku 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebagai alamu Terima kasih Tuhan Nama saya Kofuji dikasih Tentang 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 Dan Tentang 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 Berbondong Bayangkan Tentang 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 Dan benar, Alkitab katakan orang-orang yang percaya kepada aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus punya pelayanan, dia kotba di antara ribuan orang. Kali ini setelah Yesus pergi, muncul satu orang yang pelayanannya sama kapasitasnya dengan Yesus. Kotba di antara ribuan orang, tiga ribu orang bertobat dan memberi diri di baptis. Bahkan bukan hanya pekerjaan yang sama yang Yesus lakukan, tapi pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Di zaman Yesus, Yesus melakukan mujizat dengan cara apa? Satu kali ada seorang yang buta sejak lahir, kemungkinan besar buta sejak lahir dan gak punya bola mata saudara. Yesus ambil tanah, lalu dia meludah di tangannya, dicampur ludah dan tanah itu yang menjadi sebuah bola, lalu ditempelkan di matanya, lalu dia menyuruh orang ini pergi membasu diri ke kolam siloam. Dan apa yang terjadi setelah membasu dirinya? Saudara, orang itu punya bola mata dan melek lah. Itu dahsyat, itu luar biasa. Tapi setelah Yesus gak ada, setelah Yesus pergi, muncul satu orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar. Petrus menyembuhkan, gak perlu pakai tanah, gak perlu pakai sentuhan, bayangannya menyembuhkan. Di zaman Yesus, Yesus gak pernah menyembuhkan pakai bayangan. Ini muridnya muncul melakukan pekerjaan yang lebih besar. Bayangannya, jadi dia itu cuma lewat. Di zaman Yesus, orang itu berebut pengen jamah jubahnya supaya sembuh. Saudara, ada satu ayat mereka itu antri, mereka itu berharap bisa jamah jubahnya supaya sembuh seperti perempuan pendarahan itu, saudara. Tapi ini, orang-orang diletak di samping kanan kiri, Petrus. Supaya apa? Ketika Petrus jalan, mereka itu gak usah jamah jubahnya. Mereka kena bayangannya Petrus aja sembuh. Saudara, jadi ini pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Nah, letaknya dimana? Kenapa kok Yesus itu bisa begitu, saudara? Karena Yesus fokus kepada pemuridan. Yesus itu 72 persen dari waktunya itu dipakai untuk memuridkan 12 orang itu, saudara. Sedangkan 27 persen sisanya itu pelayanan publik. Ya, inilah yang membedakan. Makanya kenapa revival tidak berhenti setelah Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, bukannya muridnya kocar kacir, lalu kegerakannya jadi lenyap, tapi justru semakin menjadi-jadi injil, diberitakan dimana-mana muncul banyak orang hebat yang lain. Jadi, letak dari kehebatan Yesus adalah bukan dirinya saja yang hebat, tapi setelah dia pergi, Yesus itu melahirkan orang-orang hebat yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara pemuridan, saudara. Dengan memuridkan Yesus fokus 72 persen waktunya, dia fokus memuridkan murid-muridnya, ngajarin murid-muridnya, mengembalakan murid-muridnya. Saudara, itulah sebabnya Yesus cuma butuh waktu 3,5 tahun, setelah itu Yesus pergi, justru injil malah tersebar dimana-mana. Karena apa? Yesus berhasil meregenerasi dirinya, Yesus berhasil mencetak orang-orang yang lebih hebat. Katakan amin, saudara. Beda dengan beberapa pemimpin yang luar biasa, yang tercatat dalam kisah Rasul 5, ayat 34 sampai 39. Ada dua pemimpin hebat, saudara. Tapi, coba lihat setelah dia mati. Apa yang terjadi? Coba kita lihat sama-sama. Kita langsung aja lompat di ayat 36. Kisah Rasul 5, ayat 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas. Siapakah si Teudas? Yang mengaku dirinya seorang istimewa. Wah, ini berarti orang hebat ini, Teudas ini. Dia ngaku bahwa dia spesial. Dia ini orang hebat. Lalu dikatakan, ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Waduh, Yesus aja 12 muridnya, murid utamanya. Ini 400, saudara. Ini hebat banget ini orang. Tetapi, ia dibunuh. Dan setelah ia mati, apa yang terjadi? Dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Dan lenyap. Jadi si Teudas ini orang hebat. Tapi apa yang terjadi setelah dia mati? Kegerakan berhenti. Cerai berailah pengikutnya. Lalu lenyap. Nothing happened. Coba lihat satu lagi. Sesudah dia, ayat 37. Pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Udas. Seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas. Dan perhatikan waktu dia mati. Cerai berailah seluruh pengikutnya. Dan kegerakan yang ia bawa berhenti dan lenyap. Beda dengan Yesus. Saudara, Yesus itu di muka bumi. Dia bawa revival. Dia banyak kebangunan rohani. Pelayanannya luar biasa. Dia hebat. Tapi waktu dia mati dan pergi kepada Bapak. Waktu dia sudah gak ada. Ternyata revival gak berhenti. Kebangunan rohani gak berhenti. Tapi makin meraja lele kemana-mana. Karena apa? Karena Yesus itu memunculkan orang-orang hebat yang lain. Muncul Petrus. Muncul Filipus. Muncul Stefanus. Murid-murid semuanya. Memberitakan Injil dengan luar biasa. Jakobus dan sebagainya. 12 rasul itu saudara. Kecuali Judas. Mereka semua mati dengan cara yang mengenas. Mereka mati jadi martir. Menjadi martir. Menjadi benih bagi kebangunan rohani saudara. Itulah kehebatan Yesus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Yesus masuk dalam sebuah movement. Yang namanya memuridkan. Katakan memuridkan. Saudara kalau Kofuji tanya sama kalian semua. Apa yang muncul di benakmu. Kalau Kofuji ngomong tentang kegerakan. Atau kalau Kofuji ngomong tentang movement. Apa yang ada di benakmu tentang kata kegerakan. Atau kata movement. Saudara beberapa orang. Kalau kita ngomong tentang kegerakan. Atau ngomong tentang movement. Banyak orang itu cuma. Oh bikin acara. Oh bikin konferensi. Saudara. Yes. Bikin acara. Bikin konferensi. Bisa menjadi salah satu bagian dari sebuah movement. Tapi bikin acara. Bikin konferensi. Atau bikin apa. Bikin konser. Konser musik. Itu bukanlah movement. Mereka. Ya acara-acara tadi. Bisa menjadi bagian dari movement. Tapi itu bukanlah movement. Jadi jangan salah. Jadi kalau hari ini kalian dengar kata movement. Kegerakan. Pergerakan. Movement itu artinya kan bertindak atau bergerak gitu ya. Itu harus ada tujuan dan goalnya. Tuhan itu gak pernah suruh kita bergerak tanpa ada tujuan. Saudara. Itu sama seperti kita lari di treadmill. Kita lari. Kita kecapean. Kita keringetan. Tapi gak kemana-mana. Gak mencapai apa-apa. Kita cuma lari di tempat. Ya. Bayangkan kalau kita ini ngerti sebuah goal. Ngerti sebuah tujuan. Kita bisa gunakan tenaga yang sama. Energi yang sama. Kita keluarkan keringet yang sama. Tapi kita mencapai sesuatu. Nah tujuan dari movement kita apa saudara? Matius 28. Kita baca sama-sama ya. Ini tujuan dari movement kita. Matius pasal yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. Ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu. Pergilah. Nah Tuhan suruh kita move. Go. Geraklah. Pergilah. Untuk apa perginya? Nah banyak orang itu pergi bergerak. Sibuk. Movement gitu ya. Tapi gak mencapai apapun. Gak kemana-mana. Cuma terlihat sibuk aja. Cuma terlihat bergerak aja. Ternyata pergi itu harus ada arahnya. Pergi harus ada tujuannya. Katakan amin. Jadi Tuhan ngomong go. Pergilah. Nah ini tujuannya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan muridku. Jadikan semua bangsa muridkunya kecil atau huruf besar. Huruf besar. Itu muridnya Yesus. Jadikan segala bangsa murid Yesus. Bukan murid kita. Jadikan segala bangsa pengikutnya Yesus. Bukan jadi pengikut kita. Kalau memang ada orang yang mengikut kita. Karena kita jadi pemimpin rohani. Mereka sebetulnya bukan pengikut kita. Mereka itu harus. Mereka itu ikut kita. Karena apa? Karena kita menuntun mereka untuk ikut Yesus. Jadi kita gak boleh cari pengikut. Katakan amin. Kita ini hanya menolong orang. Membantu orang. Menuntun orang. Untuk bisa ikut Yesus. Kalau ada orang itu mencontoh kita. Mengikuti kita. Itu karena kita sendiri ikut Yesus. Ada amin. Jadi inilah movement. Jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Baptislah mereka. Dalam nama apa? Bapak, anak, dan roh kudus. Dan ajar mereka. Melakukan segala sesuatu. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Jadi movement kita sesungguhnya. Adalah amanat agung. Atau memuridkan. Saudara, arahnya harus pemuridan. Arahnya harus memuridkan. Semua movement yang diinisiasi oleh roh kudus. Selalu inline dengan Bible. Selalu inline dengan Alkitab. Ya semua movement dari roh kudus. Selalu arahnya ke arah. Jadikan semua bangsa murid. Ajar mereka. Melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Kalau cuma bikin acara. Saudara sedang miss atau melenceng. Dari apa yang Alkitab katakan. Itu namanya movement-movementan. Itu namanya kegerakan-kegerakan. Ya bisa jadi itu cuma. Ya asal-asal sibuk aja. No, 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 no. Kalau anda mau betul-betul masuk dalam kegerakan akhir zaman. Anda harus masuk dalam kegerakan ini. Yaitu kegerakan pemuridan. Karena tujuan, goal, dan arah dari kegerakan kita adalah amanat agung Yesus Kristus. Go and make disciples. Pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Baptis mereka dan ajar mereka. Melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi hari ini. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan ini. Kalau anda berkata Tuhan aku rindu masuk dalam movement-Mu. Saudara anda tahu jelas arahnya kemana. Saudara dipanggil untuk memuridkan. Katakan amin. Kalau saudara mau join dalam kegerakan Allah di akhir zaman ini. Ya saudara bukan join ikut sebuah acara. Yes mungkin acara itu bagian dari movement. Tapi lebih dari itu setelah acara itu berakhir. Saudara kalau mau masuk dalam movement-nya Yesus. Saudara harus mau untuk memuridkan. Ada amin. Dan ada janji penyertaan. Alkitab katakan ketahuilah. Aku menyertaimu sampai ke akhir zaman. Banyak orang Tuhan sertai aku Tuhan. Sertai aku Tuhan. Tuhan sertai aku. Urapi aku. Tapi gak pernah mau memuridkan. Saudara penyertaan Tuhan akan nyata. Kalau anda melakukan misinya Yesus. Karena apa? Karena janji ini diberikan untuk orang-orang yang pergi. Dan menjadikan segala bangsa murid. Ya penyertaan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang komit masuk dalam kegerakan yang namanya pemuridan. Katakan amin. Nah itulah kegerakan yang Yesus bawa. Yesus memuridkan 12 rasul setelah Yesus itu naik ke sorga pergi. Justru 12 orang ini menjungkir balikan dunia. Kegerakan dan revival gak berhenti. Tapi jadi tidak bisa dihentikan atau unstoppable. Saudara. Kebangunan rohani itu bukan acara. Kita gak boleh berpikir bahwa kebangunan rohani cuma sebatas ada acara tertentu, event tertentu. Tidak. Kebangunan rohani itu bukan event. Kebangunan rohani itu harus terus dialami berkesinambungan sampai Yesus datang kedua kali. Ya dan bagaimana kebangunan rohani itu terus berkesinambungan. Kalau hari ini anda terus melahirkan orang-orang hebat yang lain. Ada amin. Nah sekarang saudara ada dua alasan mengapa banyak orang Kristen. Kenapa banyak anak-anak Tuhan itu cuma kepengennya acara, event, menyelenggarakan event. Tapi gak mau benar-benar masuk dalam kegerakan Allah yaitu pemuridan. Karena alasan pertama, saudara. Karena untuk memuridkan, saudara harus jadi murid dulu. Karena untuk memuridkan, saudara harus jadi pelaku firman dulu. Karena bagaimana anda bisa, karena firman Tuhan ngomong gini loh. Firman Tuhan ngomong gini. Ajarkan segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu untuk engkau lakukan. Jadi anda itu diajar Tuhan untuk melakukan sesuatu, baru anda ngajar orang lain. Bukan begini loh, bukan Tuhan itu gak ngomong gini. Ajarkan segala sesuatu yang kau ketahui. Tidak. Saudara itu kenyataannya anda gak perlu tahu segalanya. Anda itu cuma disuruh mengajar apapun yang Tuhan sudah ajar kepadamu. Untuk engkau lakukan. Jadi anda harus jadi pelaku firman dulu. Baru bisa memuridkan. Nah, banyak orang begini. Belum bisa menang sama pornografi. Anda bagaimana bisa tuntun orang menang terhadap pornografi. Ada orang datang, gimana caranya aku bisa hidup kudus. Saudara gak mungkin bisa muridkan orang untuk hidup kudus. Kalau hari ini anda juga masih bergumul, masih jatuh bangun dalam dosa. Nah, itulah sebabnya banyak orang kepengen cuma apa? Revival itu bikin event. Kenapa? Karena bikin event itu gak perlu jadi pelaku firman. Sementara kegerakan pemuridan. Itu menuntut anda harus jadi murid dulu. Bagaimana ada yang bisa ajar orang. Ayo punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ayo punya waktu-waktu teduh sama Tuhan. Sementara anda sendiri gak pernah saat teduh. Anda harus jadi pelaku firman dulu. Halo, amin. Bagaimana anda bisa ngajar orang memberi. Bagaimana anda bisa ngajar orang ayo taat perpuluhan. Sementara hari ini anda gak pernah taat perpuluhan. Bagaimana anda bisa ngajar orang tentang mengucap syukur. Kalau hari ini anda juga gak pernah mengucap syukur. Anda kebanyakan mengeluh-mengeluh dan omong kotor. Saudara, kalau anda mau masuk dalam kegerakan ini. Saudara, anda benar-benar harus jadi murid Yesus terlebih dahulu. Jadi murid Yesus itu ternyata ada harganya. Ya tadi di belakang itu saya cerita-cerita saudara. Ada orang-orang tertentu pergi ke mal. Lalu lihat sebuah pakaian. Waduh tertarik, kepengen beli pakaian itu. Begitu masuk di gerainya ternyata harganya mahal. Dia keluar gak jadi beli. Kenapa? Karena kemahalan. Waktu dia pulang dia masih kepengen pakaian itu. Dia masih pengen baju itu. Tapi dia hanya gak mau bayar harganya. Begitu pula dengan kita. Kita ini kepengen ikut Yesus. Coba kalau hari ini Kofuji tanya, siapa yang rindu ikut Yesus? Pasti semua aku rindu. Tapi begitu Yesus kasih tahu harganya untuk jadi murid Yesus. Kebanyakan kita gak mau bayar harganya. Tapi kalau ditanya, masih rindu gak? Masih kepengen gak ikut Yesus? Masih. Tapi apa? Harganya kemahalan kok. Gak dikorting sama Yesus. Gak ada diskonnya sama sekali. Saya berpikir ada flash sale gitu. Bisa diskon 70%. Tapi sama Yesus gak dikorting sama sekali harganya. Saudara, apa harganya ikut Yesus? Lukas 14 ayat. Anda bisa baca di rumah. Gitu ya. Atau kita baca saja ya. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kalau Anda baca, mari kita baca. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat jadi muridku. Harga pertama kalau kita mau jadi ikut Yesus adalah kita ini diminta untuk mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan gagal di tengah jalan untuk ikut Yesus. Jadi kita ini diminta untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Itu harga pertama. Harga kedua, mari kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Harga kedua adalah, ia harus bersedia pikul salib, menyangkal diri, seminggu sekali, tidak setiap hari. Oh saudara, ikut Yesus itu kadang korban perasaan kita disuruh mengampuni orang yang berkali-kali buat salah sama kita. Enak aja perasaan kita ngomel, perasaan kita memberontak, enak aja sih Yesus berkali-kali. No, 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 tiada ampun bagimu. Tapi Yesus ngomong, kalau engkau mau jadi muridku, sangkal dirimu pikul salib, ampuni. Waduh, gak gampang. Saudara, ya lalu apalagi ketika kita ada momen-momen untuk kita ini mau tidur, pengen leha-leha, eh disuruh doa, aduh kita ini maunya nonton TV. Saudara, itu namanya sangkal diri, kita menyangkali kehendak kita. Saudara, kita ini waktu jadi pemimpin, jadi CGL. Kita ini berharap anak-anak kita ini domba semua, tapi ternyata ini kambing semua. Punya tanduk semua. Aduh ini orang-orang sulit semua. Lalu kita ini teriak, kita ini harus sabar. Kita harus tetap ngopeni mereka. Itu gak gampang, saudara. Gak gampang. Ini rasanya kepengen mundur aja jadi pemimpin. Ya, kita ini pengennya apa? Kita ini udah gak usah jadi pemimpin-pemimpin dah. Aku mau-mau-mau keluar aja dari komunitas. Aku mau mundur aja. Saudara, sometimes untuk ikut Yesus, kita harus bersedia apa, saudara? Sangkal diri pikul salib. Gak nyaman buat daging kita. Saudara, gak nyaman. Tapi itu harganya. Itu harganya. Kita lompat di ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat jadi muridku. Melepaskan diri dari segala miliknya. Itu maksudnya apakah terus kita ini jual semuanya? Kita gak punya rumah, gak punya apa-apa, cuma tinggal baju nempel di badan. Tidak. Maksudnya apa? Kita ini melepaskan kepemilikan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya uang, kita ini hanya bertindak sebagai aku ini bendahara, aku ini pengelola. Ini uang ini milik Tuhan, jadi aku ini gak bisa gunakan uang ini semaunya sendiri untuk kepentingan sendiri. Kita ini, kalau aku ini punya talenta, ini bukan cuma milikku sendiri, tapi ini miliknya Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Jadi intinya Tuhan itu gak anti kita punya barang, punya ini, tapi Tuhan itu anti kalau barang-barang itu atau uang itu menguasai hati kita atau memiliki hati kita. Tuhan gak mau semuanya itu memiliki kita. Tuhan itu ingin jadi satu-satunya yang memiliki hati kita. Dengan cara apa? Seringkali Tuhan itu minta kita itu melepas apa yang berharga di hati kita. Bagi Ishak, sorry, bagi Abraham, Ishak itu berharga. Ya itu adalah anak yang ditunggu-tunggu belasan tahun, saudara. Ya ditunggu Tuhan, Abraham dapat janji Tuhan, punya anak tapi ditunggu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat belas, gak dapat-dapat. Lalu di masa Tuhannya, dapat. Itu anak pasti disayang banget, saudara. Itu disayang sampai satu titik, Tuhan tahu bahwa hati Abraham sudah dikuasai. Makanya Tuhan minta persembahkan Ishak ke gunung. Tuhan jahat? Enggak, Tuhan itu gak jahat. Kalau Tuhan itu minta Abraham mempersembahkan Ishak, itu bukan berarti Tuhan itu ingin Ishak mati, dipersembahkan, di sembelah. Tidak. Yang Tuhan minta itu bukan Ishak mati. Tapi yang Tuhan minta adalah hatinya Abraham. Buktinya waktu Abraham benar-benar, ketika dia sudah mau mempersembahkan Ishak, Tuhan sendiri yang nyetop. Stop. Jangan apa-apakan dia. Sebab bukan itu yang aku cari. Bukan Ishak yang aku cari. Bukan kematian Ishak yang aku cari. Tapi hatimu, hatimu Abraham, seringkali kita ini, ketika ikut Yesus, kita itu, kalau Anda mau terus ikut Yesus, sometimes, bukan sometimes, from times to times, dari waktu ke waktu, kita itu diminta untuk menyerahkan sesuatu yang sudah menguasai hati kita. Bisa jadi itu kebiasaan buruk, bisa jadi itu kebiasaan berdosa, bisa jadi itu dosa-dosa tertentu yang kita masih sayangi, bisa jadi itu sebuah berhala, entah berhala itu apa, saya gak ngerti, Rauh Kudus akan tunjukkan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau Anda mau tetap ikut Yesus, saudara harus berani lepaskan itu semua. Itu harganya, mengasih Yesus lebih dari semuanya. Yang kedua, saudara harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Yang ketiga, saudara harus melepaskan, melepaskan sesuatu yang berharga, demi supaya bisa ikut Yesus. itu harganya ternyata gak di-courting sama Tuhan. Dan kita semua kalau kita mau menjadi murid, akan diproses di tiga area ini. Saudara, gak di-discount sama Tuhan. Makanya, kenapa kadangkala kita ini lebih suka apa, saudara? Kita lebih suka kegerakan itu berupa acara. Kita bikin event, yang gaul, yang oke, ya lalu kita sibuk. No, no, itu gak salah. Pelayanan itu gak salah. Tapi esensinya, kegerakan itu bukan itu. Tapi pemuridan. Bukan acara. Tapi discipleship. Dan ternyata untuk memuridkan, untuk Anda bisa memuridkan, pertama-tama, Anda harus jadi muridnya Yesus terlebih dahulu. Bukan cuma Anda, saya juga. Kita ini harus jadi muridnya Yesus. Aduh, Pastor Fuji, aku ini belum sempurna. Tuhan gak cari orang yang sempurna? Tuhan cari orang yang mau ikut Yesus. Saudara, belajar. Saudara, Tuhan akan berikan kasih karunia. Tuhan itu gak pernah menuntut kita melakukan sesuatu, tanpa Tuhan memberikan kasih karunia. Jadi don't worry, yang Tuhan cari hari ini adalah keputusan kita. Maukah kita ikut Yesus? Maukah kita mengasihi Yesus lebih dari semuanya? Maukah kita ini menyangkal diri, pikul salib? Mau gak kita dibentuk? Mau gak kita ini melepaskan sesuatu yang memang perlu kita lepaskan untuk dapatkan Yesus? Ada amen? Dan ini butuh harga yang harus dibayar. Nah banyak orang gak mau bayar harganya. Makanya banyak orang lebih condong untuk apa? Kita bikin event aja. Asiknya rame-rame. No, no, no. Kegerakan di akhir zaman adalah memuridkan. Saudara, Orang-orang di luar sana butuh bimbingan. Gak cukup cuman pendeta. Gak cukup cuman pendeta, pasir yang kotba tiap minggu. No, gak cukup. Butuh seluruh orang percaya memuridkan. Karena di luar sana ada banyak orang yang butuh dibimbing. Mereka itu pengen gimana sih melakukan kehendak Tuhan. Mereka itu pengen bagaimana aku ini bisa mengelola keuangan. Mereka itu pengen tahu bagaimana cara menang terhadap pencobaan. Bagaimana caranya hidup kudus. Mereka itu pengen bagaimana caranya sak teduh punya waktu dengan Tuhan. Bagaimana caranya bisa bergerak di dalam karunia. Bagaimana bisa melayani. Bagaimana bisa bersaksi. Bagaimana bisa memberitakan injil. Bagaimana bisa mendoakan orang sakit. Saudara, butuh dibimbing. Nah, siapa yang membimbing mereka? Yaitu murid-murid Yesus. Orang-orang yang pertama-tama jadi pelaku firman. Ketika Anda jadi pelaku firman. Anda jadi murid Yesus. Baru Anda bisa memuridkan. Dengan cara itu Anda akan masuk dalam sebuah movement yang namanya discipleship. Pemuridan. Alasan kedua. Kenapa orang sukanya acara-acara. Tapi enggak benar-benar masuk dalam pemuridan. Karena untuk memuridkan. Itu butuh stamina rohani. Kalau bikin acara menyelenggarakan event. Itu enggak butuh stamina rohani. Sementara untuk memuridkan Anda itu harus terus menerus. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara harus terus menerus connect dengan Tuhan. Karena apa? Karena saudara itu hanya gini loh. Saudara itu diminta untuk meneruskan, mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepadamu. Nah, kalau saudara putus hubungan sama Tuhan. Apa yang saudara mau berikan kepada mereka? Saudara itu enggak dituntut sekolah Alkitab untuk bisa memuridkan. No. Saudara enggak dituntut untuk bisa ngerti bahasa Ibrani. Tidak. Saudara itu dituntut untuk apa? Ajarkan, teruskan, apapun yang Anda dapat dari Tuhan. Apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. Rema yang Anda dapat dari Tuhan. Itulah yang perlu saudara teruskan. Saudara enggak perlu sekolah Alkitab. Bukan berarti sekolah Alkitab enggak penting. Saya enggak ngomong begitu. Tapi untuk bisa memuridkan, Anda enggak perlu sekolah Alkitab. Anda cukup punya stamina rohani, bangun disiplin rohani. Dan lewat itulah, apa yang Anda dapatkan dari Tuhan, Anda bisa bagikan. Firman Tuhan, rema, impartasi, semua Anda bisa berikan itu kepada mereka. Nah, itulah sebabnya memuridkan itu butuh stamina. Butuh konsistensi. Saudara, nah seringkali yang kita lakukan apa? Saudara, kita ini enggak mengerjakan pekerjaan utama kita. Saudara itu misalnya, saudara kerja. Kalian kerja. Saudara itu di-hire sama orang untuk jadi tukang kebon. Berawat tanaman. Lalu, saudara kerja di situ. Ternyata setiap hari, saudara yang Anda lakukan adalah memasak. Anda bikin masakan untuk Tuhan yang mempekerjakan Anda yang hire Anda. Wah, Tuhan Anda diberkati sih, senang dengan masakan Anda. Tapi hari pertama, hari kedua, seminggu Anda masak terus. Lama-lama Tuhan Anda, ini gue pecat aja ini. Dia itu aku hire bukan jadi juru masak. Aku hire dia ini untuk jadi apa? Untuk jadi tukang kebon. Jadi, enggak ada yang salah dengan memasak. Tapi jangan abaikan tugas utamamu. Kenapa kamu di-hire atau kamu di-pekerjakan. Nah, banyak kita tugas utama kita ini adalah go and make disciples. Ya, tapi kita seringkali melakukan semua yang baik kecuali satu, memuridkan. Kita bisa melayani di gereja sebagai usher. Kita bisa melayani sebagai kameramen. Kita bisa melayani sebagai tim present worship. Semua itu baik. Tuhan senang. Itu kehendak Tuhan. Tapi itu enggak boleh jadi alasan. Jadi dali untuk aku enggak punya waktu memuridkan karena apa? Aku sudah sibuk jadi WL. Aku enggak punya waktu memuridkan karena aku sudah sibuk jadi kameramen. Aku enggak punya waktu untuk memuridkan karena aku sudah sibuk jadi apa lagi? Jadi usher. Aku enggak punya waktu memuridkan karena aku sudah terlalu sibuk jadi tim interpreter. itu semua baik dan harus karena gereja kalau gak ada orang melayani gimana tapi itu bukan tugas utama kita tugas utama kita adalah memuridkan nah itu sama seperti tadi orang itu di hire untuk jadi tukang kebon tapi dia lakukan pekerjaan juru masak ya majikannya pasti oke sih seneng sih kamu masakin aku iya tapi lihat nih kebonku gak keurus semua kebonku ini penuh dengan tanaman liar ya gue pecat lah karena apa aku udah punya koki gue pecat nah saudara melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan di gereja semuanya yes itu harus saya gak ngomong enggak loh ya itu harus seneng kalau aku lihat anda melayani di gereja tapi make sure itu gak boleh jadi dalih untuk anda tidak melakukan tugas utama yaitu memuridkan semua orang Kristen dipanggil untuk memuridkan apakah bisa kau fuji aku? sangat bisa roh kudus memberikan kemampuan dan Yesus memberi kemampuan saudara hari-hari ini kalau anda mau lihat revival terjadi maukah anda memuridkan kalau ukur keberhasilanmu adalah bukan saudara hebat sendiri tapi cataklah hasilkan atau lahirkan orang-orang hebat yang lain amin saudara amin saudara hari ini coba cari saya tutup dengan ini adopsilah satu atau dua orang gak usah banyak-banyak satu dua orang atau paling banyak tiga orang siapakah satu dua tiga orang ini yang saudara mau fokus untuk muridkan aku mau ajarin dia aku mau sharing sama dia aku mau doakan dia aku mau latih dia untuk jadi pemimpin siapakah satu dua tiga orang ini terlepas dari tugasmu jadi asyer terlepas dari tugasmu jadi tim multimedia kameramen ya di dalam gereja pelayan pujian penyembahan singers pemain musik apapun itu terlepas dari itu coba adopsi satu dua tiga nama aku memuridkan dia sampai satu tahun ini aku mau cetak dia untuk menjadi pemimpin kalau anda mau adopsi ini saudara urapan Allah firman Tuhan ngomong begini ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir jaman jangan heran ya roh kudus akan mengurapimu memberikanmu kemampuan ya saudara lewat tanganmu ternyata saudara mujisat bisa terjadi mujisat apa tiba-tiba orang si A, si B, si C yang dulunya gak bisa berdoa bisa berdoa yang dulunya minder jadi sekarang dia bisa percaya diri bisa memimpin orang dulunya gak bisa apa-apa gagap kalau ngomong ternyata dia sekarang bisa jadi bersaksi bisa kotbah bahkan melalui siapa? tangan saudara ini privilege ya mungkin gak instant mungkin gak satu minggu dua minggu langsung jadi tapi mungkin satu tahun dari sekarang atau bahkan dua tahun dari sekarang tapi setelah itu anda akan lihat buahnya orang-orang yang anda muridkan ternyata mereka jadi pemimpin mereka dipakai Tuhan kalau semua orang Kristen begini revival itu akan unstoppable revival gak bisa dihentikan amin saudara pemain musik bisa datang ke depan haleluya mari kita datang di harapan Tuhan bagimu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu sampai bumi penuh kemuliaanmu bagimu bagimu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu oh bagimu oh bagimu bagimu Tuhan seluruh hidupku bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu bagi kemuliaanmu bagimu sampai bumi lebih sungguh lagi naikkan ini di hadapan Tuhan katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu bagimu bagimu Tuhan bagimu Tuhan seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu bagimu Tuhan bagimu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu kenapi kenapi seluruh rencanamu seluruh kemuliaanmu Simon Challenge anak-anak muda gereja Morsyaron Army of God jangan cuman pandang revival cuman sekedar bikin event yes sebuah event bisa menjadi bagian dari sebuah revival atau movement tapi movement itu sesungguhnya adalah go and make disciples pergi jadikan semua bangsa muridku pemuridan dan pemuridan itu harus konsisten kenapa ada banyak anak-anak Tuhan gak mau memuridkan lebih condong pokoknya enaknya bikin acara yang asiknya rami-rami event mindsetnya cuman event karena apa karena untuk memuridkan saudara sendiri harus jadi muridnya Yesus terlebih dahulu dan harus ada harga yang dibayar saudara gak mungkin suruh orang untuk hidup kudus sementara anda sendiri masih bergumul dalam jatuh bangun dalam dosa terus punya hari ini putuskan Tuhan aku mau jadi murid Yesus aku mau mengasih engkau lebih dari semuanya aku mau sangkal diriku aku tahu itu gak mudah tapi Tuhan memberikan kasih karunia pikul salib setiap hari berani melepaskan hal-hal yang berharga demi mendapatkan Yesus saudara dan kalau anda bener-bener jadi murid Yesus oh betapa luar biasanya orang-orang yang anda muridkan wow mereka dapat impartasi kehidupan dari saudara yang kedua karena memang butuh stamina rohani untuk memuridkan anda harus konsisten bangun hubungan dengan Tuhan ini bukan cuma sekedar satu event dua event berhenti anda harus betul-betul tiap hari jalan sama Tuhan butuh konsistensi nah seringkali kita ini banyak distraction dan kadangkala hal-hal yang baik itu jadi distraction jadi penghalang buat kita jadi gangguan buat kita kita bahkan kadangkala menjadikan hal-hal yang baik itu jadi alasan untuk kita gak melakukan tugas utama kita oh aku ini sibuk jadi worship leader aku ini sibuk jadi singer aku ini sibuk jadi usher sibuk jadi kameramen jadi pelayan multimedia aku ini gak punya waktu saudara itu baik dan itu memang kehendak Tuhan untuk melayani anda harus gunakan karunia anda untuk melayani tapi tugas utamamu bukanlah itu tugas utamamu itu adalah memuridkan coba hari ini berapa banyak anda yang mau komitmen adopsi dua tiga nama coba anda pejamkan mata sejenak coba bayangkan siapakah dua tiga nama itu nanti akan muncul nama-nama itu roh kudus akan bantu anda catat itu lalu bikin komitmen kalau anda sudah temukan nama-nama itu angkat tanganmu dimanapun anda berada firman Tuhan berjanji aku akan menyertai mengurapi orang-orang yang memuridkan angkat tanganmu berdoa untuk setiap tangan yang terangkat Tuhan mereka komit konsisten memuridkan dua tiga nama itu sampai mereka benar-benar jadi Tuhan kau gak cari orang yang sempurna tapi kau cari orang-orang yang mau bertumbuh kau cari orang-orang yang bersedia untuk ikut Yesus Tuhan kau urapi setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus pakai mereka pakai mereka melebih apa yang mereka bisa pikirkan pakai mereka Tuhan aku lepaskan pengurapan in Jesus name terimalah urapan dalam nama Yesus terimalah pengurapan Allah bagimu Tuhan bagimu Tuhan seluruh pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu kenapi kenapi seluruh rencanamu sampai bumi padu kemuliaanmu bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi baru kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi baru kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi baru kemuliaanmu Sebelum kita tutup kebaktian ini Saudara bisa catat dua tiga nama tersebut di Alkitab Anda Kasih tanggal-tanggal hari ini Anda bisa ceritakan itu kepada pemimpinmu Mungkin ko atau ce Saya mau fokus sama dua tiga nama ini Selama satu tahun mendatang Aku akan fokus doakan dia Muridkan dia Gembalakan dia Gembalakan mereka Sampai mereka minimal akan jadi pemimpin Kalau dia itu Mungkin members Targetkan jadi sponsor Kalau dia sponsor targetkan jadi CG leaders Kalau dia CG leaders targetkan jadi coach Kalau dia coach Targetkan dia jadi team leader Kalau semua ini melakukan bagiannya Dua tiga nama ini Wow akan terjadi kegerakan yang luar biasa Catat itu di Alkitab Anda Catat nama itu doakan tiap hari Muridnya mereka spend time sama mereka Ya mungkin kalau kita gak bisa ketemu masa pandemi ini Sudara bisa zoom bisa telepon Lakukan pemuridan Sudara Tuhan akan memakai dan mengurapimu Angkat tanganmu tinggi tinggi Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapak Anugrah kasih setia dari Yesus Kristus putra Allah Penyertaan dari Allah roh kudus Turun ke atasmu mengurapimu Menjadi pencetak-pencetak murid Menjadi pencetak-pencetak orang-orang hebat Terimalah urapan Allah di dalam nama Yesus Sama-sama yang percaya katakan Amen Tepuk tangan bagi Tuhan kita Haleluya